Apakah kalian pernah mendengar tentang bodoapotografi ini? Ingat ya cara bacanya boudoir. Semoga nggak salah. Tapi term ini itu sebenarnya nggak terlalu populer di Indonesia. Karena mungkin budaya timur, dan kalau di sini orang lebih mengasosiasikan sebenarnya dengan foto porno, foto kamar, dan lain sebagainya. Tapi apa iya? Nah, terlepas dari perdebatan moral dan etika, itu gue mau jelasin sedikit. Jadi, sebenarnya bodoapotografi itu adalah sebuah subgenre dari foto portret itu sendiri. Itu dulunya berasal dari Perancis. Fotonya itu biasanya memberikan kesan yang seksi dan sensual, dan bisa dilakukan baik pria maupun wanita, meski pada umumnya wanita yang melakukan. Nah, yang membedakan antara foto bodoapotografi dengan foto porno jenis lain, ada di tujuan foto tersebut dibuat target market dari foto bodoapotografi, itu lebih ditujukan ke personal atau subjek yang difoto tersebut, terlepas dari dia melakukan self-portrait atau difotohin orang lain. Nah, tapi kenapa sih orang harus dipotret se-seksi itu? Nah, tujuannya itu tidak lain adalah dokumentasi diri sendiri, untuk biasa alasannya itu loving myself, atau menerima dan mengapresiasi bentuk badan diri sendiri, terlepas dari apapun bentuknya. Atau bisa juga sebagai tanda nih, buat mereka untuk mereka sudah bisa menerima kelebihan atau kekurangan diri sendiri. Nah, tujuan foto bodoar itu sebenarnya bukan buat publikasi, kecuali seizin model atau fotografer terkait. Tapi, kalau gitu apa bedanya nih dengan foto porn atau fotografur? Nanti kita bahas di part 2 ya. Follow supaya nggak ketinggalan informasi ini.